Mawabahnya virus corona ini membuat pelajar dirumahkan. Kegiatan belajar mengajar pun dialihkan secara online di rumah. Untuk itu, Google memberikan solusi dengan meluncurkan inisiatif mengajar dari rumah. Situs mengajar dari rumah ini berisi kumpulan aplikasi Google yang dapat menunjang pendidikan, tips, dan materi pelatihan untuk dapat membantu pengajar dan pelajar dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa aja sih fitur yang terdapat pada aplikasi Google ini? Yang pertama, ada Google Classroom. Fitur ini dapat membuat kelas virtual dan mengundang siswa. Caranya pun cukup mudah. Buka situs classroom.google.com, lalu tekan tombol plus untuk membuat kelas. Kemudian, pada menu anggota, undang siswa dari kelas yang akan dimulai. Tentukan apakah tribuners ingin memberikan izin kepada siswa untuk memberikan komentar di forum kelas. Jika tribuners masih bingung, tenang aja, ada video tutorialnya kok. Lalu, bagaimana siswa dapat bergabung di kelas virtual? Pertama, buka situs meet.google.com, lalu mulai rapat baru. Salin URL dari URL browser atau address bar di Classroom, klik buat, tambahkan materi, lalu tempelkan link agar siswa dapat bergabung dalam video call kapanpun tribuners mengadakan kelas virtual. Pada Classroom ini, juga bisa memberikan tugas loh. Caranya, setelah membuat kelas di Google Classroom, klik menu tugas kelas. Buat tugas, lalu isi detail yang diperlukan. Tambahkan dokumen, misalnya lembar kerja atau presentasi yang ingin tribuners bagikan kepada siswa agar siswa memiliki akses untuk melihat isi dokumen atau setiap siswa secara otomatis mendapatkan salinan dokumen. Opsional, tetapkan tanggal dan jam batas waktu pengumpulan agar tugas muncul di Google Kalender Siswa. Menggunakan Classroom untuk komunikasi. Tentukan izin akses siswa, tribuners bisa mengizinkan siswa untuk memposting dan memberikan komentar atau tidak di forum Classroom. Posting informasi terbaru dan lakukan polling secara rutin agar percakapan tetap berjalan meski di luar waktu pelajaran. Sesuaikan notifikasi email jika tribuners menerima terlalu banyak notifikasi. Yang kedua, Google Meet merupakan sebuah fitur konferensi percakapan video secara online. Fitur ini bisa mempresentasikan layar tribuners loh. Caranya, klik menu presentasi sekarang di Meet untuk mempresentasikan layar kalian. Misal, Google Slide. Pilih layar atau tab yang ingin tribuners presentasikan. Sebaiknya, saat melakukan presentasi layar, gunakan juga Google Meet di perangkat lain seperti ponsel atau tablet agar tribuners dapat melihat siswa dan melakukan chat secara bersamaan. Yang ketiga, Google Doc. Fitur ini bisa mendiktekkan kalimat dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Caranya, buka menu Tools, kemudian Voice Typing untuk mengaktifkan fitur Dikte di Google Dokumen. Ubah pilihan bahasa ke bahasa Indonesia. Tribuners dapat mengucapkan tanda baca seperti titik, koma, titik koma, titik dua, atau baris baru untuk menambahkan tanda baca tersebut pada kalimat. Yang keempat, Google Slide. Fitur ini bisa digunakan untuk menyiapkan presentasi untuk siswa dan tanya jawab. Buka situs docs.google.com.presentation untuk membuat presentasi Google Slide baru. Tentukan waktu yang sesuai untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Gunakan menu Sisipkan untuk menambahkan video dan gambar di lokasi yang sesuai. Klik menu tayangan untuk memulai presentasi. Saat berada dalam mode presentasi, gunakan menu Penunjuk atau Pointer Laser untuk menandai isi slide yang dipresentasikan. Yang kelima, Jumpboard. Jumpboard adalah papan tulis online yang memungkinkan tribuners berkolaborasi secara langsung. Cara membuat jumpboard sangat mudah. Buat jumpboard baru di jumpboard.google.com. Bagikan jumpboard kalian kepada siswa di kelas melalui Google Classroom. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!